Seorang bocah sekolah dasar nyaris menjadi korban penculikan di Cakung, Jakarta Timur. Awalnya, korban diiming-imingi untuk bermain game di ponsel pelaku yang berjumlah 5 orang dengan menggunakan mobil. Panggil orang ya, disuruh main HP. Eh, tiba-tiba orangnya maksa disuruh masuk ke mobil. Rekaman video amatir ini memperlihatkan pengakuan seorang bocah laki-laki dari sekolah dasar negeri di Pulau Gebang yang menjadi korban percobaan penculikan di Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur, Kamis lalu. Beruntung, korban yang ketakutan langsung melarikan diri dan berharsi lolos meski sempat dikejar oleh pelaku yang berjumlah 5 orang. Pas kekejadian, pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan orang tua murid. Terus pas kekejadian itu gimana dari Ibu Sumarno? Takut, sudah tekan, sudah ada firasa. Menonanya yang gak enak, Pak. Berarti langsung diperintahkan pihak sekolah untuk angka sempat. Iya. Anaknya ibu ini gimana, Pak? Anak-anak. Anaknya ibu ini setelah paketnya dijadiin gimana? Tetap, Pak. Pihak sekolah juga menghimbau para orang tua untuk lebih awal menjemput anaknya dan selalu waspada dalam mengawasi sang buah hati. Muhammad Subadri Afrifki melaporkan dari Jakarta.